Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin menyampaikan, perkenalkan dahulu, nama saya Syafita Molidia, biasanya dipanggilnya Vita. Saya dari delegasi juru bahasa isyaratnya Gerkatin. Jadi Gerkatin itu kepanjangan dari gerakan kesejahteraan tuli Indonesia. Nah, kenapa kok harus ada GBI di setiap forum? Karena teman-teman tuli atau teman-teman tunarungu itu kan tidak bisa mendengar atau menyerap materi yang disampaikan. Maka diputuhkan fasilitas, yaitu juru bahasa isyarat bagi mereka. Jadi peran dan kedudukan GBI sendiri itu di setiap forum atau setiap pertemuan, entah di pemerintahan atau non-pemerintahan, itu sangat penting sekali untuk fasilitas mereka dalam bentuk menjunjung inklusi di Sidoarjo maupun di Jawa Timur. Seperti itu. Kalau dasar hukumnya itu tidak ada, tapi itu sebagai hak pemenuhan sebagai manusia, ibaratnya disetarakan. Kan disini juga semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama atau setara. Jadi mereka juga ada hal untuk mendengarkan atau menyerat informasi yang ada. Maka dari itu dibutuhkan fasilitas untuk mereka memahami juga apa yang harus dipahami. Biar tidak ada kesenjangan sosial. Kalau GBI hadir di semua unsur pertemuan, seharusnya begitu. Tapi sangat disayangkan sekali di Jawa Timur, lebih tepat di Sidoarjo juga, masih belum care pemerintahannya terhadap GBI. Karena kalau boleh cerita sedikit ya, ada pengalaman di mana saya itu diundang untuk mengisi acar pemerintahan yang harusnya itu sudah inklusi. Tapi mereka lupa mengadikan GBI. Maka di sana teman-teman tulik tidak akan maksimal untuk menerima informasi yang diserap. Oke. Sebenarnya kalau mau mengambil GBI dalam setiap pertemuan itu harus rekomendasi dari teman tulik. Jadi saya tekaskan sekali lagi harus rekomendasi dari teman tulik. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali GBI itu yang menggunakan kode etik yang salah. Maka dari itu, kalau mau menggunakan GBI harus dari rekomendasi orang tulik langsung. Karena yang paham betul dengan budaya, dengan kedekatan emosional teman-teman tulik, itu dari GBI yang rekomendasi teman tulik itu sendiri. Jadi nggak bisa sembarangan cari GBI asalkan bisa bahasa isyarat, terus langsung sejadikan fasilitas, tidak bisa seperti itu. Karena harus ada kedekatan emosional maupun kedekatan budaya dari teman tulik sendiri. Kalau mengontak untuk mencari informasi, boleh saja seperti itu. Cuma kita juga memberikan informasi kan ada kode-kode etiknya tersendiri. Oh, boleh. Boleh seperti itu. Jadi, semisal dari acara ini kan saya direkomkan dari Mbak May, dari Gerkatin Sidoarjo. Jadi kan sudah ada legalisir bahasanya saya itu GBI dari Gerkatin. Itu boleh disebarkan kemana-mana. Yang ingin saya sampaikan sebetulnya tentang hak dan kewajiban teman-teman ya untuk tulik ataupun disabilitas yang lainnya itu sebetulnya harus memiliki atau mendapatkan hak yang sama sebagaimana kita sebagai manusia harus setara. Jadi fasilitas yang didapatkan dari teman tulik maupun dari teman netra, teman daksa itu harusnya sama semua. Terima kasih telah menonton!